Intro Ya sudah pertama kita Gilang Lirga dan juga Adisti Versa Terima kasih Gilang, ngefans sama Roma Irama gak? Hei, kalau pun gak ada gue juga yang jadi Iya, iya maaf Eh, sebelum kita lanjutin sekali lagi kita ingatkan buat pasangan-pasangan suami istri Atau pacaran yang punya cerita romantis kirimkan ke kita at tonightshow.net Kalau yang belum punya pasangan kirimkan cerita tragis kalian selama ini Terus di caption kalian ya dengan foto selfie sambil nonton tonightshow Selfie sambil nonton tonightshow ya Nanti kita bacakan dan cerita terakhir akan mendapatkan hadiah dari Gilang Lirga dan juga Adis Iya Gilang Lirga kan... Emang bisa nyanyi sih dia ya? Iya, suara lo bagus Amin, makasih Dan berapa kali lo kesini, ini orang bertalenta sekali Dan banyak viral gara-gara emang lo impersonate banyak Impersonate, bener Lu dari dulu emang suka begitu ya Lang? Iya emang suka begitu Gue kan suka iseng kan Kalo misalnya lagi ngobrol sama orang nih misalnya seharian aja gue ngobrol sama orang gue Udah tau gimana cara impersonate orang itu Oh, di observe amalnya Secara gak langsung aja gitu Oh, oke Lu bisa mengimpersonate istri lu sendiri gak? Maksudnya dalam hal apa nih? Iya maksudnya Gestur dalam kata-kata, dalam bertiutur kata Bisa? Oh iya? Bisa Nari biasanya dia koreo yang ngikutin aku Bisa Sumpah Lu emang multi level marketing ya? Bisa talenta kan Iya bentuk talenta Panjang kan Listi, kalo dirumah pernah gak lagi berduaan? Terus kamu minta sama dia Eh nanti kalo kita lagi bermesraan kamu jadi siapa dong gitu kan? Eh iya Engga kan maksudnya pacaran gitu ya kan? Iya pacaran Biar gak bosen kan? Iya Engga sih tapi Engga ya? Kalo lagi pas apa? Apa? Eh gila, lu sendiri ya? Ada gak penyanyi ya? Penyanyi yang susah banget dituruh suaranya Ada, ada sampe sekarang tuh gue agak susah nyiruin duta Oh Oh Lu gak pernah nyiruin duta ya emang ya? Engga Selama ini belum pernah gue belum berani Karena gue merasa Kayaknya gue tim berannya gak dapet deh gitu Oh Suara desta juga paling susah tuh Emang gue gak nyanyi juga lah Hei Penonton Senang banget penonton Nah Bukan turnai show namanya Karena gilang tidak bisa menirukan suara duta Ya Nah malam hari ini Kita hadirkan langsung ini dia Sumanto Hei 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 Yeay Buta Sumantumu Ku seru Kasih dateng beneran dong kesini Sumanto Iya 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 Dia pernah tidur di TV waktu itu inget gak ? Semana diomongnya oke Kok sudah diomongnya udah Kenapa jadi pisang? Ini live ya? Oke, satu-satunya. Edit, 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 edit. Tapi Adis, kamu paling suka waktu Gilang menyirukan suara siapa? Menurut kamu? Penyanyi siapa? Jujur sebagai seorang istri? Banyak sih. Kalau lagi jadi Aril, Afgan, Rian Demasif. Karena mirip banget jadi suka gitu. Nasar suka gak kalau lagi ngikutin Nasar? Gak, karena gue beneran gak tau. Gue juga mau nanya sebenernya. Dia suka karena emang entertaining pas part itu gitu. Tapi kamu karena gak suka sama Nasar gitu ya? Bagaimana sih? Hei, hei, hei. Kok jadi gosip? Enggak. Gosip? Eh bener gak? Tanpa sepengetahuan. Dateng-dateng terus aja. Tapi paling the best ketika suami lo menirukan atau impersonasi siapa. Wah ini keren banget nih. Pas banget. Ya sebenernya pas jadi Freddie Mercury. Waduh. Kenapa suara gue jadi kayak desa? Waduh, parah banget kalau suara kayak desa tuh. Freddie Mercury. Ternyata Mercury. Tapi yang paling menedangkan yang selama ini gue lakuin itu pas impersonate Pak Jokowi. Yang waktu dateng langsung kesana di depan beliau langsung itu. Itu deg-degan banget. Gitu beneran. Pak Jokowi sempat komen apa waktu itu? Ketawa aja beliau alhamdulillah sih gak kesel. Kamu apa-apaan kamu bikin aku. Gitu gak ya? Gitu bener. Untungnya dia baik ya? Selain penyanyi ada gak yang... Ini kenapa nih orang ketawa tau? Kan dia penonton. Oh penonton. Itu asisten lo. Asisten gue dulu penonton. Oh gitu. Pak ketawanya kenceng banget ya. Selain penyanyi ada gak yang bisa ditiru suara? Selain Pak Presiden. Siapa lagi selain penyanyi? Donald Trump. Donald Trump. Gue akan coba. Gue akan coba tapi gue belum dapet banget gitu. Terus ya seperti biasa sih. BTP? BTP. Terus juga Pak Mario paling. Mario Teguh ya? Mario Teguh gitu. Oh iya iya. Udah ada yang bisa? Bisa, bisa. Mario udah? Mario udah. Coba sedikit Mario dong. Mario kaitan tapi. Bukan dong. Oke. Sahabatku yang luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan acara Tonight Show malam hari ini. Dan saya jamin anda adalah orang yang beruntung. Oke. Sekarang kita akan memberikan tantangan untuk Gilang ya. Siap. Untuk menirukan suara berbagai macam penyanyi. Nanti akan muncul di layar ini. Foto penyanyi. Jangan digituin dong. Nanti akan muncul foto penyanyi di LED ya. Yang harus diikutin sama Gilang ya. Yes. Oke. Foto pertama. Langsung musiknya. Nah. Oke. Atam. Gue disini aja. Boleh bebas. Jangan dong di rumah jauh. Oke. 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 Wah. Keren banget. Wah. Gua kaget pas yang terakhir itu. Lah kenapa kenapa. Tadi sempat ada Ebit GAD. Mas Ebit juga ada Afgan ya. Iya. Arman. Riyanda Masif. Riyanda. Sama Arya. Terakhirnya Nasar ya. Nasar. Tapi pecah banget luar biasa. Terima kasih teman-teman. Wah wah wah. Tapi, kan sudah lama menikah. Sudah 4 tahun ya? 5 tahun. Eh? Tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun. Apa sih yang bikin Adis tuh sayang banget sama Gilang? Selain tadi jago meng-impresonate ya? Apa dong? Ya apa dong? Ya masa ngeliat gua kan ya? Karena dia care. Care banget. Terus... Fresh lagi ya? Hah? Beda dong karena itu. Orang-orang yang fresh. Iya, iya, iya. Gua langsung pegal-pegal kan dengar ngomong gitu. Dia care dan orangnya free ya? Maksudnya bebas gitu ya. Pake day gak? Pembalut. Care free day. Pas gua tadi itu ya. Gimana-gimana? Apa yang buat? Selain care apa lagi? Selain care? Selain care karena ganteng. Iya. Dulunya. Sekarang juga ganteng. Sekarang juga ganteng. Ya bener. Oh. Bertalenta. Hei, hei, hei. Gak semuanya mesti dibalas. Iya, iya. Tapi, tapi... Ada sesuatu pasti di balik dirga yang orang-orang gak liat itu tapi hanya lo yang bisa liat. Biasakan gitu ya kalo pasangan. Iya, iya, iya. Apa nih negatifnya apa positifnya? Positifnya dong. Kita gak kayak TV lain mengumbar negatif-negatif. Bagus. 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 Tapi menuju ke arah sana. Kenapa dia bangga sih? Aneh banget. Gimana, gimana, gimana. Yuk gimana, gimana. Aduh. Ya enggak lah. Enggak lah, enggak. Pokoknya kekurangan dia gue terima, kelebihannya bonus buat gue. Emang aku ada kekurangan. Banyak kekurangan sebagai manusia gak ada yang sempurna kita. Tapi Gilang sekarang lebih religius ya kalo gue liat. Kok bisa? Iya gak maksudnya kan apa, sering apa? Apa? Apa namanya? Iya. Pokoknya gue liat tuh sekarang yang lebih alim gitu loh. Lebih. Oke. Karena Gilang dan Adit sudah menghibur. Kenapa kita gak bisa live lagi? Karena kalian sudah berdua sudah menghibur kita. Iya. Kita akan balik. Tunaesu akan menghibur kalian. Oke, Ken. Dengan seorang yang sangat menghibur. Ini dia. Marcel! Live nih, live, live nih. Saya panik. Teman-teman semuanya selamat datang di CLBK. Cerita lucu. Buat koca! Yuk, menghibur yuk. Aduh! 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 Ini ngomongin tentang pasangan ya. Saya baru dikasih tau tadi sore. Jadi, saya ini kalau... Adalah orang yang ciri-ciri orang yang kalau main Tinder gak pernah di swipe kanan. Saya gak pernah di match di Tinder. Iya, iya. Meskipun ya muka saya lebih ke minder gitu ya. Tapi saya tetep pede. Jadi, sampai waktu itu saya main Tinder itu tiga bulan. Saya gak pernah di swipe kanan. Sampai akhirnya saya semangat, semangat, semangat. Akhirnya ada yang match. Ah, ini. Satu orang, Pak, yang match. Iya. Saya tanya dong. Mbak, kenapa Mbak swipe kanan? Katanya, mohon maaf mas. Hape saya jatuh. Gak sengaja. Gak sengaja. Gak sengaja. Gak sengaja. Jadi dia gak sengaja ke swipe kanan. Akhirnya lucu di live. Saya takut kalau gak lucu. Dikas! Lanjut. Terima kasih pada Star. Dan saya ini dulu pernah punya mantan, Bang. Saya pernah punya mantan dan akhirnya kita putus setelah kita pacaran selama tiga minggu ya. Kita putus gara-gara waktu itu saya ngajak dia makan somai. Tapi dia gak suka. Waduh, karena sama ikan, ikannya sapu-sapu katanya. Jadi ada, ada. Jadi habis makan, disapu susu. Sapu, Pak. Cleaning-cleaning gitu. Emang orang miskin dong. Susah banget. Dan kita tuh orang susu tuh gak bisa. Namanya candy light dinner. Gitu, itu gak bisa. Kendo, kendo. Bukan candy. Kendo. Kendo light dinner. Kendo light dinner. Kendo light. Oke. Terima kasih, Pak Vincent. Sama-sama, Marcel. Oke. Jadi candy light dinner tuh gak bisa tuh, Bang Gilang. Iya, iya. Jadi kita waktu itu, kalau misalkan orang candy light dinner, itu intinya dia nyalain lilin tuh. Iya. Untuk romantis ya kan. Iya. Kita orang susah nyalain lilin ya emang tokennya abis. Emang bukan karena gak. Itu nyalain lilin pun ya. Udah emang gak romantis banyak nyamuk. Ujung-ujungnya bukannya cinta kita mendarah daging tapi ada telepon di sana. Nyalain lilin pun banyak. Cinta kita mendarah dahulu. Kayaknya bener kita nggak siap lagi. Aduh. Aduh. Sedih banget gue. Apa-apa. Yang penting lucu guys. Ini adalah CLBK cerita lucu. BAH! KOTA! Eh, tapi kalau pas tapping, CLBK gue yakin artinya bukan itu ya? Enggak, beneran, beneran. Bener, beneran, beneran. Tadi udah telepon gak sengaja ya. Namanya live ya. Semangat, Marcel! Semangat, Marcel! Oke, ngomongin tentang pasangan. Di sana sudah ada dua kursi, dua sofa. Dan silahkan Gilang dan juga Disti untuk menempati kursi... ...yang telah kita siapkan. Jadi kita akan... ...melihat sama-sama pasangan ini secara live... ...di Tonight Show. Selama tiga setengah tahun. Pacaran berapa tahun? Dua setengah. Dua setengah, kurang lebih berarti tujuh tahun total. Eh, enam tahun ya. Enam tahun total, gak bisa ngitung saya. Enam tahun mereka sudah bersama, apakah mereka paham... ...satu dengan yang lainnya? Di setemen berikut tetap di Tonight Show. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!